Allah SWT menyatakan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِّكْرِ فَهْلْ مِنْ مُدَّكِرِ Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat Maka adakah Orang yang mau mengambil pelajaran Mau menghafal Al-Quran Mau mengingat-ingat ucapan Allah SWT Ikharni bin A'azakumullah Bisa dibayangkan Betapa mulianya seseorang Yang menghafal ucapan Dari ucapan pencipta lagi dan bumi Menghafal satu ayat ucapan Yang merupakan ucapan Allah Penguasa semesta alam Orang yang hafal Ucapan-ucapan orang terkenal Berasa bangga Padahal itu tidak ada apa-apanya Dibanding pencipta orang-orang terkenal Pencipta seluruh manusia Yaitu Allah SWT Maka kita hafal surat Al-Fatihah Berarti kita menghafal ucapan Allah Pencipta langit dan bumi Kita menghafal satu surat dalam Al-Quran Berarti kita menghafal surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ikharni bin A'azakumullah Betapa mulianya Para hafadatul Al-Quran Betapa mulianya Para penghafal-penghafal Al-Quran Orang-orang yang di dalam hatinya Terdapat Al-Quran Yang di dalam hafalan Di dalam hatinya Terdapat ayat-ayat Al-Quran Rasulullah SAW ketika akan memilih Seseorang untuk menjadi pemimpin safar Pemimpin rombongan Rasulullah bertanya pada mereka Siapa yang hafal surat Al-Baqarah Ketika dijawab Anaya Rasulullah Engkau menjadi pemimpin mereka Berangkat Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW Tidak sembarangan orang Yang di hatinya terdapat surat Al-Baqarah Yang di hatinya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!